Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan di acar tersebut ada pemilihan Jakadara Pajampangan Dan di Jakadara Pajampangan ini mungkin gambarannya hampir sama seperti Mojang Jejaka Soekabungi atau Mojang Jejaka Bandung Dan mungkin sahabat tercil masih mengawang-awang seperti apa kegiatannya nanti kita lihat bareng-bareng bersama Pemilihan Jakadara Pajampangan 2024 Pemilihan Jakadara Pajampangan 2024 kini memasuki babak puncaknya Dengan para finalis yang siap untuk menampilkan kebolehan mereka di hadapan para juri Acara bergensi ini bertujuan untuk menemukan pemuda-pemudi Yang akan menjadi representasi dan ikon dari wilayah Pajampangan Kabupaten Sukabumi Pemilihan ini mempertemukan peserta terbaik usia 18-22 tahun dari seluruh wilayah Pajampangan Yang telah melalui serangkaian tahapan seleksi ketat Salah satu finalis yang berhasil mencapai babak Grand Final adalah Alif Rahman Sopandi Alif telah melalui berbagai tahapan seleksi dengan penuh semangat dan dedikasi Dan kini berharap dapat menginspirasi generasi muda lainnya di wilayah Pajampangan Mengenai pencapaiannya, Alif Rahman Sopandi mengatakan bahwa dirinya bersyukur telah mencapai babak Grand Final Dalam pemilihan Jakadara Pajampangan 2024 Dan hal tersebut merupakan kesempatan besar bagi dirinya Untuk mewakili wilayah Pajampangan dan berkontribusi dalam pengembangan wilayah Pajampangan Oke, kali ini sekarang saya ingin menampilkan suatu seni budaya pencaksilat Yang dimana pencaksilat ini itu berguruan di SBD Macan Malayang Surade Dari kejampatan Surade ada empat Untuk pesertanya sendiri apakah dari seluruh wilayah Pajampangan atau seperti apa? Untuk pesertanya hanya khusus di daerah Pajampangan Oh mohon maaf tadi untuk wakil dari Surade itu ada lima Empat darah, satu jaka Satu-satunya jaka yang dari kejampatan Surade Apa yang menjadi harapan kamu dan tujuan kamu mengikuti Jakadara 2024? Oke, untuk tujuan saya yang pertama memang ingin menjebar luaskan ya Wisata seni budaya UMKM Yang dimana Pajampangan itu punya sejarah yang luas Tapi yang disayangkan itu sebagian dari anak mudanya pun tidak tahu sejarahnya dari Pajampangan Maka oleh karena itu tujuan saya mengikuti Jakadara Pajampangan itu Salah satunya ingin menjebar luaskan seni budaya yang ada di daerah Pajampangan Seperti itu Harapannya semoga untuk para orang tua juga Yang dimana ketika nanti anak-anaknya tidak tahu tentang seni budaya Yang seharusnya itu kita belajar dari orang tua dulu Yang dimana orang tua itu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya Pemilihan Jakadara Pajampangan tidak hanya menjadi ajang kompetisi semata Tetapi juga merupakan platform untuk memupuk semangat patriotisme lokal Dan membangun kepemimpinan di kalangan generasi muda Acara Grand Final ini diharapkan dapat memberikan inspirasi Dan semangat baru bagi seluruh masyarakat Pajampangan Ya R.C.O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh